وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْرِسِينَ لَهُ الدِّينَ Itu diantaranya Bahwa fitnah Yang ditinggalkan Oleh Nabi SAW kepada umatnya Kepada para laki-laki Yang berbahaya adalah fitnah perempuan Terkait dengan apa? Auratnya Apakah berupa badannya Ataupun suaranya Karena perempuan itu Kata Nabi SAW dalam hadith Almar atau aurat Perempuan itu aurat Kalau dia keluar Maka sheton akan mempercantiknya Kecantikan itu perempuan Kecantikan perempuan Itu adalah fitnah bagi laki-laki yang bukan mahrum Makanya kalau keluar Hendaklah dia tidak menjadi fitnah Untuk laki-laki Untuk laki-laki Apakah dengan cara jalannya Atau dengan pakaiannya Atau dengan tebarutnya Dengan berhiasnya Dengan berhiasnya Bahkan Kalau dengan ucapannya itu Atau membuat hati Laki-laki yang ada penyakit Di dalam hatinya Maka dia tidak boleh melembutkan suaranya Tidak boleh dia melembutkan apa? Suaranya Jadi fitnah dari perempuan itu Bukan Hanya sekadar Ucapannya Tapi Juga perhiasannya Perhiasannya yang nampak Rambutnya Lehernya Tangannya Semuanya Semuanya Apalagi kalau dia keluar Tapi ini kalau keluar ya Kalau dalam rumah bebas Kalau dalam rumah Seorang perempuan Di hadapan mahrumnya Di hadapan suaminya Bebas dia berhias Bahkan Walaupun dia lagi haid Lagi datang bulan Aisyah R.A. berkata Rasulullah S.A.W Kata beliau Ya amuruni An'at-tajir Rasulullah Memintaku Untuk Pakai sarung Yaitu yang dipakai Dari pusar Sampai lutut saja Di atasnya Tidak ada apa-apa Di bawah lutut Tidak apa-apa Ini dalam rumah Ada pun keluar rumah Para perempuan Di masa sohabat Mereka keluar rumah Seakan-akan mereka Burung gaga Burung gaga itu Maksudnya Semuanya hitam Semuanya apa? Hitam Saking Tidak ada yang mereka Tampakkan dari Kecantikannya Itu Wallah Alam Kemudian berikutnya Bagaimana Menyikapi suami Yang sering Menyebut-nyebut Kebaikan Atau kelebihan Yang lebih rajin Membantu Istrinya Dan sering Menyebut Kekurangan Istrinya Sampai Setiap Kesalahan Kecil Istrinya Sering Sering Diperdebatkan Hingga Memberikan Kata-kata Atau sebutan Jelek Untuk istrinya Sampai Menyakiti Hatinya Dan ini Terus berulang Hingga Istrinya Menangis Setiap Malam Menyesali Dirinya Sendiri Sampai Ingin Pisah Ini Kasian Iya Tidak Boleh Suami Seperti Itu Dalam Aturan Dalam Ajakan Syariat Kita Itu Memuliakan Istri Memang Istri Kita Sebagai Suami Punya Hak Terhadap Istri Tapi Di samping Ini Kita Punya Hak Besar Kepada Istri Nabi Sallallahu Sallam Banyak Memasihatkan Kata Nabi Rifkon Bilkowarir Itu Pertama Berlema Lembutlah Kepada Para Gelas Kaca Jadi Istri Itu Adalah Gelas Kaca Nabi Pesankan Lembutlah Itu Pertama Bahkan Kalaupun Dia Masak Rasanya Asin Misalnya Atau Rasanya Tidak Asin Tidak Boleh Langsung Suami Bila Ini Masakan Gimana Dimana Taru Iya Indra Perasamu Tidak Boleh Iya Dia Ucapkan Dengan Lembut Yang Tidak Menyakiti Hatinya Karena Perempuan Itu Kata Nabi Sallallahu Sallam Kulik Wona Min Dilain Perempuan Itu Dicipta Dari Tulang Rusuk Yang Bengkuk Fak Indahab Tetukimuhu Kasartah Kasartaha Atau Kasartah Kalau Antum Pergi Langsung Ingin Meluruskannya Kamu Akan Mematakannya Kamu Akan Mematakannya Tapi Wa Intaruk Tahu Lam Yakun Maka Mayazal Lam Yazal Mujan Kalau Antum Meninggalkannya Juga Dia Terus Terus Bengkok Apa Harus Dilakukan Kata Nabi Nasihatkan Dengan Lembut Terus Tidak 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 besar kepada istrinya tapi kata Nabi SAW janganlah seorang suami itu membenci istrinya kalau ada akhlaknya yang dia tidak suka maka ada yang lain yang dia sukai dari istrinya memang mungkin akhlaknya dia bangunkan suaminya pakai kaki, bangun tapi pasti ada yang baik dari istrinya pasti ada yang baik iya itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kalau ada akhlaknya kurang baik ada yang kita ridhoi dari istri kita itu makanya jangan dibenci karena itu gak boleh kita bandingkan dengan orang lain iya gak boleh kita bandingkan dengan orang lain walaupun kadang itu ya shaton memang ya shaton selalu menginginkan kita ya tidak baik hubungannya maka perlu dipahami ketika itu datang muncul dari godaan dan was-was shaton kita gak perlu layani dan gak perlu hiraukan tidak perlu muita jahaukan vendumbung bagaimana penjelasannya penjelasan hukum sunha mengakhirkan solat isya ya memang ini bagi perempuan alhamdulillah sunna ini bisa dipraktikan ya Nabi SAW pernah mengakhirkan solat isya dan Dan belum katakan seandainya tidak memberatkan, maka belum mengakhirkan waktu Isya sampai ke waktu itu. Yaitu waktu itu kata para sahabat seperti Anas bin Malik, perempuan sudah pada tidur, anak kecil juga sudah pada tidur. Laki-laki ikhwan yang ada di masjid sudah jatuh-jatuh kepalanya karena ngantuk. Karena apa? Ngantuk. Dan sunahnya di sini kata para ulama sampai tengah malam. Karena lebih dari tengah malam itu sholatnya untuk orang-orang yang ada udur. Ada udur. Sunah diakhirkan sampai tengah malam bagi yang mampu dan tidak khawatirkan dirinya akan tertidur. Akan tertidur. Kalau dia khawatirkan dirinya akan tertidur, mata sunahnya diawalkan. Sunahnya untuk diawalkan. Walhalam.